Mungkin kalau reform yang sejati itu double ya, percaya penentuan selamat maupun penentuan binasa, dan Arminian menolak kedua-duanya, maka mungkin saudara menganggap ini waras, ini gila, lalu yang single predestination ini masih lebih lumayan dari itu, tapi enggak sebagusnya itu, berarti ini setengah gila, tapi setengah waras juga. Mungkin saudara anggap begitu, saya tidak anggap begitu. Saya anggap ini lebih gila dari yang di sana. Karena bagi saya pandangan itu sangat tidak punya logika. Oke, shalom kembali lagi dalam channel kita, hanya Alkitab, Salah Skriptura, dan kita hari ini kedatangan narasumber yang cukup luar biasa. Seperti biasa, channel kita akan membicarakan mengenai teologi, doktrin, fenomena kekristianan, dan juga gereja Tuhan. Hari ini topiknya cukup kontroversi, kalau kata orang awam ataupun teologi, yaitu predestinasi. Dan narasumber kita malam ini adalah Bapak Pendeta Budi Asali. Selamat malam, Pak. Shalom. Malam. Saya sedikit menjelaskan profil beliau. Beliau adalah pendeta di GKRI Golgota, Surabaya. Betul, Pak? Dan beliau juga mendirikan Golgota Ministri yang merasaskan reform teologi. Beliau aktif di dalam pelayanannya, baik di media, Facebook, ataupun YouTube. Dan beliau ini sering kita lihat mungkin aktif dalam seminar Apologetika dengan lintas agama. Sangat sering ya. Beliau paling suka debat ya, Pak. Mula debat dengan lintas agama. Dan beliau meraih gelar MDiv-nya, Master of Divinity dari Reform Theological Seminary Jackson, Mississippi, United States of America. Kalau tidak salah, ini dosennya Arsis Pro, Pak. Betul ya, Pak? Iya. Ya, salah satunya. Beruntung sekali ya mendapatkan dosen Arsis Pro. Dan saya ada suka juga, Pak, Steve Lawson, Pak. Kalau tidak salah, Steve Lawson, Pak. Pernah dengar, Pak, Reform juga dari RTS? Tidak, bukan zaman saya. Steve Lawson. Oke. Dan hari ini kita akan berbincang, tentunya, doktrin dari Reform sendiri, yaitu predestinasi. Saya di sini ditemani oleh rekan-rekan dari reja. Ada Pak Melky, ada Julie, ada admin kita, yaitu Romy, yang mungkin nanti akan bergantian berpanya kepada Bapak. Oke, Pak. Saya akan membuka dengan pertanyaan yang sangat mendasar, Pak. Karena banyak saya dengar dari orang-orang kenapa orang tidak mau membicarakan predestinasi karena melihat ini suatu hal yang begitu kejam, yang disamakan dengan fatalisme, atau disamakan dengan kepercayaan dari agama seberang, yaitu takdir, Pak. Apakah memang kita bisa mengatakan predestinasi sama dengan fatalisme atau takdir, Pak? Tergantung takdir itu diartikan apa, ya? Saya kira kalau kata fate, F-A-T-E dalam bahasa Inggris, itu diartikan oleh orang-orang Barat, itu secara berbeda dengan kata takdir. Coba saya tunjukkan, ya. Bisa saya share screen? Ini Pak nggak bisa. Oke, sudah bisa, Pak. Ya, bentar ya. Waduh, ini... Tentu standar seperti kira-kira nanti. Oke. Jadi kalau kita lihat dari sini, Wikipedia ini ya. Bisa melihat, kan? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Jadi takdir ini... Takdir adalah ketentuan suatu peristiwa yang terjadi sejuka atau tidak. Karena Allah yang menentukan manusia yang menjalankan maksir atau apa, saya nggak tahu. Tapi yang jelas ini dalam rasanya kayaknya dari sumber Islam. Dan mereka mengatakan bahwa takdir itu Allah yang mentakdirkan. Nah, itu rasanya berbeda dengan kalau di dalam kalangan orang Barat, menggunakan kata faith, mereka seringkali mengatakan blind faith. Nasib atau takdir yang buta. Nah, jadi kalau dalam arti seperti itu, rasanya takdir itu terpisah dari Allah, atau bahkan takdirnya ada di atasnya Allah. Nah, tapi kalau memang didefinisikan seperti yang tadi saya berikan itu, dari Wikipedia itu, Allah yang mentakdirkan, saya tidak bermasalah dengan definisi yang seperti itu. Jadi selama definisinya benar, nggak ada masalah. Allah mentakdirkan segala sesuatu, dalam arti Allah merencanakan, menetapkan, menentukan apapun yang akan terjadi tanpa kecuali. Dan apa yang dia tentukan itu pasti terjadi. Tidak ada satupun yang meleset. Nah, kalau dalam arti seperti itu, saya sebagai orang reform atau seorang kafiris, saya setuju mutlak. Nah, tentu saja kalau sudah tanya kepada orang yang non-reform atau Armenian dan sebagainya, bahkan orang-orang yang mengaku reform, banyak sekali yang sebetulnya cuma semi-reform. Mereka tidak percaya hal seperti itu. Penentuan segala sesuatu tidak mereka percayai. Tapi reform yang sejati seharusnya mempercayai. Tidak ada satupun ahli teologi atau penafsir reform yang sungguh-sungguh, yang tidak percaya dokterin itu. Satupun tidak ada. Nah, tapi kalau di Indonesia justru orang gede-gede yang mengaku reform, itu banyak yang tidak percaya itu. Dan bagi saya, mereka bukan reform. Mengaku reform, tetapi sebetulnya bukan reform, paling-paling bisa disebut sebagai semi-reform. Mereka memang bukan alienian, mereka percaya doktrin-doktrin tertentu tentang reform, tetapi hal-hal tertentu yang, itu basic loh ya. Kalau dalam teologi reformnya, bukan dalam kekesenannya. Dalam teologi reformnya, percaya Allah menentukan segala sesuatu itu basic. Itu karena reform itu kan menekankan keli kedaulatan Allah. Jadi kalau segala sesuatu ditentukan Allah dan diatur sehingga terjadi sesuai dengan rencananya, itu justru betul-betul puncak dari kedaulatan Allah. Nah, kalau itu ditolak, wah alasnya berdaulat apa gitu loh. Berarti ada hal-hal yang terjadi di luar rencana Allah, di luar pengaturan Allah, bisa lolos begitu, nah alasnya hilang kedaulatannya. Dan itu bagi saya yang orang reform yang sungguh-sungguh, saya tidak bisa terima hal seperti itu. Jadi orang yang tidak percaya penentuan segala sesuatu, bagi saya, jangan ngomong dirinya reformlah. Itu menipu orang, betulnya. Tapi Pak, kalau boleh lebih dalam, Pak, penentuan atas kedaulatan Allah, atas segala sesuatu terhadap hidup manusia itu, apakah sampai hal yang paling detail, Pak? Sebagai contoh, Pak. Misalnya, Pak, sebagai contoh. Misalnya, saya ini lapar, maka saya mau makan, itu kehendak saya. Atau, hari ini saya mau pakai baju batik. Nah, itu kan kendak saya, bukan alang menentukan. Bagaimana kita menjawabnya? Terima kasih, Pak. Saya share screen lagi ya. Pemangatauan Allah. Bisa melihat ya, jelas ya? Bisa, Pak. Jadi, saya punya setunya banyak bukti ya, bahwa Allah menentukan segala sesuatu. Dan di sini ini saya menggunakan kemahatauan Allah. Anda, Pak, perhatikan ya. Bahwa rencana Allah berhubungan dengan segala sesuatu. Segala sesuatu ini saya maksudkan mutlak tanpa kecuali besar, kecil, dosa, maupun baik, atau apapun. Atau bahwa Allah telah menetapkan segala sesuatu bisa terlihat dari kemahatauan Allah. Bagaimana membuktikan? Pertama ya, kemahatauan Allah menunjukkan bahwa dia menentukan segala sesuatu. Sekarang ini penjelasannya. Bayangkan suatu saat. Jadi, kita mundur dalam waktu ya. Suatu saat mundur terus sampai penciptaan alam semesta mundur terus. Ini saya sebut dengan istilah Minus Tak Teringga, kekekalan, tapi yang lalu ya, bukan kekalkan sana, tapi kekalkan sana. Di mana alam semesta, malaikat, manusia, dan sebagainya belum diciptakan yang ada hanya Allah sendiri. Ini adalah sesuatu yang Alkitab biaya. Karena Alkitab dilap mengajarkan bahwa Allah adalah pencipta segala sesuatu. Kejadian satu seluruhnya, lalu yana satu, satu sampai tiga. Kalau saya lihat, yana satu, ayat tiga itu ini ya, segala sesuatu dijadikan oleh dia. Dan tanpa dia, tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi, tidak ada perkecualian apapun. Bahkan waktu itu sendiri sebetulnya diciptakan oleh Tuhan. Dan itu melampaui akal kita ya. Ada suatu waktu di mana waktu tidak ada. Ini ngomong apa ini maunya? Ada suatu waktu. Di mana waktu tidak ada. Kan kontradiksi kayaknya. Tapi kita memang tidak punya bahasa untuk itu. Waktu sendiri diciptakan oleh Tuhan. Jadi, pasti ada suatu saat di mana belum ada apapun atau siapapun. Kecuali Allah sendiri. Ini pasti setujukan ya. Semua manusia yang waras harus menyentuhi hal ini. Pokoknya percaya Alkitab dan percaya semua diciptakan Tuhan harus setuju hal ini. Ada saat di mana belum ada apapun, belum ada siapapun yang ada saat itu hanya Allah titik dan lain-lain. Ini harus setuju ya. Kalian kedua. Kalau saat itu, Allah itu mahatau kan. 1-23 saya kira tidak perlu dibacakan. Allah mahatau semua orang yang waras juga harusnya percaya. Karena dia mahatau, maka dia sudah mengetahui segala sesuatu. Laki-laki ini dalam arti kata yang mutlak tanpa perkejualan apapun. Tapi saya katakan segala sesuatu yang akan terjadi. pikirkan, saya tidak bicara tentang apa yang tidak terjadi. Dia juga bisa tahu apa yang tidak terjadi. Tapi saya tidak bicarakan itu. Saya bicarakan dia tahu segala sesuatu yang akan terjadi. Termasuk dosa. Semua. Bukan cuma dosa Adam, tapi semua. Nah sekarang saudara percaya lama tahu kan? Percaya. Kalau percaya berarti ini harus setuju kan? Dia tahu semua. Jadi saya laki-laki katakan semua manusia yang waras. Harus menyetujui hal ini. Karena ketiga, segala sesuatu yang Allah ketahui akan terjadi itu, pasti terjadi persis seperti yang dia ketahui. Kalau tidak terjadi, mulai sedikit saja, berarti dia salah tahu. Tentu kan? Jadi semua yang dia tahu akan terjadi, pasti terjadi persis seperti yang dia tahu. Nah semua manusia yang waras juga harus setuju hal ini. Sekarang poin keempat, jadi ini saya gering pelan-pelan. Orang enggak bisa lari. Kalau saudara mau meyakinkan orang, gering dari poin satu, dua, tiga, setuju, 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 setuju. Sekarang poin keempat, dengan kata lain, pada minus tak teringga itu, segala sesuatu sudah tertentu pada saat itu pada minus tak teringga. Perhatikan ya, saya belum menggunakan kata ditentukan. Saya menggunakan kata tertentu. Kalau bahasa Inggris, fix. Dia tahu, dia pasti terjadi. Apapun, debu berterbangan, ada virus berterbangan, ada datu dalam dosa, alam dan hawa punya anak, kain habil, kain bunuh habil. Semua, dia tahu, dan karena itu pasti terjadi, berarti hal-hal itu semuanya sudah tertentu. Laki-laki, semua manusia yang waras, yang bisa menggunakan logika, harus menyatuhi hal ini. Sekarang poin kelima, kalau pada minus tak teringga itu, segala sesuatu yang akan terjadi sudah tertentu. Pasti ada yang menentukan segala sesuatu itu. Karena tidak mungkin hal-hal itu menentukan diri sendiri. Lalu kalau ada yang menentukan, siapa yang menentukan? kalau saat itu hanya ada Allah. Karena kalau saat itu hanya ada Allah sendiri, maka jelas tidak bisa tidak. Dialah yang menentukan semua itu. Jadi dari sini, saya percaya Allah menentukan segala sesuatu yang akan terjadi. Tanpa kecuali. Kalau sudah sampai di sini, lalu orangnya membantah. Oke, dia tidak setuju poin ini ya. Siapapun yang tidak setuju poin ini, harus memberikan jawaban alternatif terhadap pertanyaan saya ini. Bagaimana mungkin pada minus tak teringga, segala sesuatu sudah tertentu? Bagaimana mungkin? pada minus tak teringga, Jadi jangan izinkan dia lari dari pertanyaan ini. Jangan lari, jangan belok kemanapun, kalau tidak setuju bahwa Allah yang menentukan, berikan jawaban alternatif terhadap pertanyaan ini. bagaimana mungkin pada minus tak teringga, segala sesuatu kok bisa sudah tertentu. Kalau bukan Allah menentukan, lalu apa? Nah, kalau dia tidak bisa memberikan jawaban alternatif, dia harus menerima jawaban saya tadi. Segala sesuatu sudah tertentu, pada minus tak teringga, karena Allah menentukannya. Nah, di sini saya memberikan kata-kata dari seorang akhli teologa reform yang menanggalkan Loren Berkner. Saya akan lanjut dalam perjemahannya saja ya. Ketentuan atau kepastian ini tidak bisa mempunyai dasar pada apapun di luar pikiran ilahi. Karena dalam kekekalan atau minus tak teringga itu, tidak ada apapun yang lain yang ada. Kan cuma dia, cuma Allah. Kalau bukan dia, lalu bagaimana? Nah, lalu maka kata dia selanjutnya, kecuali Arminianisme menyangkal atau menolak pengetahuan lebih dulu dari Allah, ia tidak mempunyai pertahanan di depan kekonsistenan yang logis dari Calvinisme. Karena pengetahuan lebih dulu secara tidak langsung menunjuk pada kepastian. Kalau dia tahu lebih dulu, itu pasti terjadi. Dan kepastian secara tidak langsung menunjuk pada penetapan lebih dulu. Jadi, kata-kata yang warna merah ini penting sekali memang. Dalam bahasa Inggrisnya, for knowledge implies certainty. And certainty implies for ordination. Lalu, kata-kata yang selanjutnya, dia berkata demikian, keberatan Arminian terhadap penentuan lebih dulu, kalau mereka tidak setuju Allah menentukan lebih dulu ya. Dan mereka bilang Allah itu kejam dan sebagainya, ada orang ditentukan binasa, ditentukan maksud neraka, kejam dan macam-macam hal yang lain, tidak kasih dan sebagainya. Nah, keberatan dia telah penentuan lebih dulu itu, mengandung atau menghasilkan kekuatan yang sama terhadap pengetahuan lebih dulu dari Allah. Apa yang Allah ketahui lebih dulu, pastilah sama tertentunya dan sama pastinya seperti apa yang ditentukan lebih dulu. Dan jika yang satu, tidak konsisten dengan kebebatan manusia, tidak konsisten dengan kasih Allah dan sebagainya, yang lain juga demikian. Jadi begini, kalau mereka misalnya bilang, Allah menentukan orang masuk neraka, itu pertama manusianya tidak bebas, kedua, Allahnya kejam. Oke, oke. Allah tidak menentukan, anggap saja saya ikuti keujaan mereka. Allah tidak menentukan. Tapi kamu percaya Allah tahu, kan? Allah tahu orang itu diciptakan dan orang itu akan masuk neraka, nanti Allah tahu, kan? Allah tahu itu kan pasti terjadi, kan? Kenapa kok tetap diciptakan? Selama kejamnya, kan? Dan kalau Allah tahu, dia pasti masuk neraka, dia pasti menolak Kristus, dan sebagainya. Apa yang nanti dalam kejalan itu orang itu bisa melawan pengetahuan Allah? Atau bisa percaya dan masuk surga? Tidak mungkin. Jadi kalau yang tadi katanya bertentangan dengan free will, maka mereka hanya bilang, Allah cuma tahu lebih dulu. Allah cuma punya pengetahuan. Tidak mungkin. Tidak mungkin sama pastinya. Tidak mungkin menyebabkan percayaan, dan percayaan menyebabkan untuk kejalanan. Ini mereka tidak bisa menghindari. Jadi sudah, satu-satunya cara untuk menghindari argumentasi ini adalah menyangkal pengetahuan kemahatauan Allah. Dan ada satu kelompok yang namanya Sosinianisme. Dan mereka melakukan itu. Mereka tahu argumentasi ini mereka tidak bisa lari. Harus Allah menentukan segala sesuatu. Dan mereka tidak mau itu. Akhirnya mereka berkata, Allah tidak mau tahu. Ya, lebih gila lagi. Jadi lebih sangat sesat. Jadi kutiman terakhir dari Loren Bednar ini menghancurkan pandangan Armenian tentang free will atau tidak bebas. Kalau mereka tetap mau mempercayai free will atau tidak bebas, bagaimana mereka mendefinisikannya? Bahwa pada setiap detik orang bisa memilih untuk melakukan A atau B atau C. Seperti yang tadi sudah saya katakan. Bisa pilih baju merah, baju batik, baju biru, baju hijau. Tidak bisa, saudara. Maka saudara harus menyangkal kemahatauan Allah. Apa yang Allah tahu akan terjadi, itulah yang akan mereka lakukan. Jadi tadi katakanlah jam setengah tujuh atau jam enam berapa saya mau pakai hem. saya mikir pakai kaos atau pakai hem. Kita pikirkan, pada saat seringga Allah sudah tahu saya bakal pakai ini. Bisa kah tadi jam setengah tujuh itu kalau-kalau saya pakai kaos. Bisa benar? Bisa. Kalau Allah jadi salah tahu. Kalau Allah tahu saya pakai merah ini, ya ini pasti akan saya ambil. Tapi saya tidak jadi robot. Saya mau memilih dengan kemauan saya. saya tetap agen bebas, tapi saya tidak bisa memilih yang lain. Saya memilih merah sesuai apa yang Allah tahu itu, sesuai Allah yang tentukan itu, tapi tetap memilih dengan kehendak saya sendiri. Tapi ini jelas. Dan apa yang saya baru jelaskan ini, ini sebetulnya yang mempertobatkan saya dulu. Saya dulu tidak percaya Allah menentukan segala sesuatu termasuk dosa, itu saya dulu tidak percaya. Jadi kalau dosa, itu saya anggap Allah cuma mengizinkan. Waktu itu saya debat dengan dua orang, ibu dan anak. Cuma mereka ini orang awam sekalipun yang ibu ini istri dari seorang pendeta. Tapi dia tidak sekolah teologi. Nah, mereka dua-dua ngotot Allah menentukan bahkan dosa. Saya sudah selesai sekolah teologi. Saya belum percaya itu, betulnya. Karena memang di sekolah tidak ditekankan hal itu. Ya ada, tapi tidak ditekankan sehingga saya tidak melihat. Saya memang tetap tidak Allah mengizinkan kalau dosa. Nah, waktu debat mereka kalah. Soalnya mereka punya kebenaran tapi mereka tidak tahu bagaimana mempertahankan. Saya pulang dari rumah mereka saya bilang, tunggu ya, saya belajar lagi, kamu sudah kalah, nanti akan tunjukkan lebih teman lagi kalau kamu masih salah. Sambil rumah saya baca bukunya di sana bukunya. Jadi, Doctrine of Predestination saya pertama baca ini benar saya kalau mengizinkan. Tapi dia lalu jelaskan mengizinkan itu apa? Tambah lama tambah baca saya salah ini. Tau-tau dia memberikan argumentasi ini. Minus Tarteringga ini. Dia tidak pakai bahasa saya ya. Minus Tarteringga. Itu cuma bahasa saya ubah. Tapi argumentasi ini pada waktu saya membaca itu langsung saya tahu. ya. Saya tidak bisa lari. Saya tahu saya tidak mungkin lari. saya seorang tukang dekat dan saya bisa menggunakan logika saya dengan bagus saya pikir dan argumentasi ini gabungan ayat Alkitab dan logika. Dan waktu saya membaca mati salah saya. Saya pelajari lagi dari buku ini, buku ini, buku ini. Harus saya tahu Riffon memang percaya alam menentukan segala sesuatu menentukan dosa. Saya kembali kepada ibu dan anak yang debat dengan saya dan saya beritahu kamu yang benar aku salah. Kamu tidak bisa berikan argumentasi tapi argumentasinya. Ini, 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 ini. Dan sejak itu saya memberitakan. Pada waktu saya pertama memberitakan di Indonesia itu nyaris tidak ada orang yang percaya ini. Di kalangan pendeta itu nyaris tidak ada sangat terdikit. selesai stres itu satu namanya gatut. Jadi saya dilawan seadanya orang. Saya tidak peduli. Saya bukan orang yang bakal mundur kalau satu dilawan seribu saya tidak peduli. Setiap diserang saya pelajari. Setiap diserang saya pelajari sehingga saya punya bahannya itu makin lama makin lengkap dan argumentasi saya makin lama makin banyak. Jadi saya misalnya punya pengetahuan argumentasi yang lainnya. Ini singkat saja. Allah itu ada di atas waktu. Kita tidak bisa bayangkan itu. Dia yang menciptakan waktu. Dia itu di atas waktu. Tapi kita ada kemarin ada sekarang ada akan datang. I want I am I will be. Di Allah selalu I am. Mari kita melihatnya. teman-teman perlu tahu ini Bible Works ini biasa dipakai pendeta untuk memahami lebih dalam. Ini membandingkan ayat dengan ayat yang nah coba kita lihat kalau yang paling atas ini terjemahan LAI yang terjemahan baru kata Yesus kepada mereka aku berkata kepadamu setemunnya sebelum Abraham jadi aku telah ada. Terjemahan ini salah sebenarnya. Kata telah ini tidak boleh ada. Karena ini menjadi dalam perfect tense kalau telah ada. Dan sekarang saya perhatikan terjemahan dari King King. Dia berkata untuk mereka sangat ceritanya saya berkata untuk Anda sebelum Abraham was I am. Perhatikan Abraham was itu past tense sebelumnya mestinya past tense tapi dia mengatakan Yesusnya berkata I am. Dalam bahasa Yunaninya bisa dilihat ego I am. Ego I I am. Di sini saya tidak bisa lihat ini lagi ini. Ini ya. Indicators present. tentang person ini ya. Jadi I am memang bukan dalam bentuk lampau. Bukan dalam bentuk perfect lalu aku telah ada seperti terjemahan Indonesia. Kita perhatikan semua. Alasnya juga before Abraham was I am before Abraham was I am juga before Abraham was born I am saya pernah I am Abraham itu 2000 tahun sebelum Yesus. Bagaimana sebelum Abraham ada I am dia berkata I am was maksudnya. Lampau sekali bagi dia. Tapi dikatakan I am ini membuktikan dia itu Allah dan ini membuktikan dia di atas waktu. Jadi God is the eternal I am. Itu adalah I am yang kekal. Kalau bagi saya I was I am I will be. Bagi Allah sebetulnya I am terus. Kalau kata I will be dan baginya itu karena dia menyesuaikan dengan kapasitas otak kita yang terbatas. Sebetulnya bagi dia semua present. Sekarang perhatikan kalau semua present berarti yang akan datang pun present kan sudah pasti sudah tertentu bukan? setuju semua present bagi dia kelihatan semua. Bagaimana bisa tidak tertentu bagaimana? Tangan mungkin. Saya kira dua argumentasi itu saja sebenarnya sudah lebih dari cukup untuk menangkan sampai yang sekecil-kecilnya. Oke Pak. Oke kita masuk lebih ke Alkitabnya sekarang Pak ya tentang predestinasinya. Kita tahu dalam predestinasi ini ada yang ditentukan selamat dan ada juga yang ditolak yang kita kenal double predestinesi. Nah yang mau saya tanya Pak ini paling sering jawaban dari Armenian pastinya dengan ayat-ayat yang mengatakan Yesus mati untuk semua orang misalnya Yohanes 3 ayat 16 1 Timotius 2 ayat 4 dia ingin menyelamatkan supaya semua umat manusia bagaimana Pak orang Repo menjelaskan dari kata semua orang untuk semua manusia begitu Pak itu lebih mengarah pada penebusan terbatas ya bukan destinasi kalau gitu ya mau melihat itu ya pertama-tama ini jadi ini file-nya saya ganti ini yang penebusan terbatas oh maaf saya belum share screen saya screen dulu Bahkan orang reform ada yang menolak L ini Pak ya Ada juga beberapa reform yang menolak L ini Ngakunya reform tapi tidak perlu saya limited Ya itu sama saja itu bukan reform bagi saya Jadi kata dunia itu dalam bahasa Yunania kosmos Dan ingat ya kata kosmos ini mempunyai banyak arti dalam Alkitab Karena kosmos itu bisa berarti seluruh alam semesta Misalnya dalam ayat ini kisah 1724 Allah yang telah menjadikan bumi Nah kata bumi ini adalah kosmos Tapi perhatikan bumi dan segala isinya Kalau ada segala isinya rasanya kok bukan bumi planet ini ya Isinya kan batu-batu dan rasanya bukan itu ya Nah kata bumi itu dalam NIT dan NASB diterjemahkan The World The World kalau saya lihat dalam kamus Kamus yang besar ya Kamus saya bisa lihat memang bisa diartikan dunia Tapi bisa juga diartikan alam semesta Dalam hal ini saya memilih arti alam semesta Jadi Allah telah menjadikan alam semesta dan segala isinya Jadi ini arti pertama dari kata Yunani kosmos Nah kedua betul-betul artinya bumi planet ini ya Nah ini sementara Yunani 3.1 sementara itu sebelum hari raya pasca mulai Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapak Dia kan tadinya turun berinkarnasi Nah sekarang sudah waktunya untuk kembali melalui kematian salib dan sebagainya Jadi dari dunia ini, dunia ini betul-betul bumi Ya bumi planet ini Lalu arti ketiga saudara Bisa dalam arti keduniawian Ya aku empat dan empat Baik kamu orang-orang yang tidak setia Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Ini dunia, ya mau diartikan orang dunia bisa Tapi saya lebih merasa lebih cocok kalau diartikan keduniawian Jadi barang siapa menjadi sahabat dunia ini Hal-hal duniawi apapun ya Kita cinta uang, kita cinta kesenangan-kesenangan dalam dunia ini Dan macam-macam hal yang lain Maka dia menjadikan dia yang seolah Jadi saya bikin contoh satu saja untuk mengenai waktu Sekarang yang keempat Yang keempat ini yang dipilih oleh Armenian kan Dunia itu semua umat manusia di dunia ini Saudara, coba kalau saudara punya isot yang seperti saya punya tadi ini ya Saudara cari kata dunia Dalam seluruh Alkitab Yang artinya bisa seluruh umat manusia di dunia tanpa kecuali Itu sukar didapatkan Dan kalaupun ada dan memang ada Maka nanti dalam penafsilan Itu tidak menunjuk pada seluruh umat manusia di dunia ini Nanti saya akan menunjukkan Tapi ayat ini memang menunjuk pada semua umat manusia di dunia ini Setidaknya menurut pandangan dari William Mendickson Seorang penafsilan reform Mari saya bacakannya Rumah 3.16 Tapi kita tahu bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam kitab taurat Ditunjukkan kepada mereka yang hidup di bawah hukum taurat Sumpah-sumpah setiap mulut dan seluruh dunia Datuk ke bawah hukuman Allah Ini tafsiran Hendickson tentang ayat ini Saya bacakan terjemahannya saja Adalah jelas bahwa Sang Rasul tidak lagi berpikir secara eksklusif Tentang orang-orang non-Yahudi Atau orang-orang non-Yahudi Tidak Ia menyimpulkan argumentasi Argumentasinya Menggabungkan kesimpulan-kesimpulan yang telah ia capai Berhubungan dengan orang-orang non-Yahudi Pasal 1 ayat 32 Orang-orang non-Yahudi Lalu orang-orang non-Yahudi Pasal 2 ayat 21-24 Lalu setiap orang Mencakup bahkan orang-orang percaya dalam pasal 3 ayat 9 Sebagaimana mereka ada secara alamiah Yang mengulang kesimpulan atau penilaian yang dinyatakan sebelumnya Lihat khususnya pasal 3 ayat 9 sampai ayat 12 Jadi sudah ada Angkat ini semua orang Bukan cuma orang-orang non-Yahudi Tapi juga orang-orang Yahudi Mencakup orang-orang percaya Sebagaimana mereka ada secara alamiah Dan memang saya cari dengan konkordansi Semua ayat dalam perjanjian baru Kalau perjanjian lama kan bukan bahasa Yunanian Jadi kata dunia dalam perjanjian baru Saya sangat suka untuk mencari ayat yang mengandung kata dunia Yang berarti semua manusia tanpa kecuali Rasanya hanya ayat ini saja yang seperti itu Dan ini pun diperbebatkan Tidak semua setuju Jadi ini kalau ayat ini Setidaknya memungkinkan Diartikan semua umat manusia di dunia ini Sekarang saya berikan lanjutannya Poin 5 Semua orang yang tidak percaya Kita lihat contohnya Yang 15 ayat 18 Kalau dunia membenci kamu Ini Yesus ngomong kepada mulut-mulutnya Siapa yang membenci orang Pasti orang-orang dunia Orang-orang yang tidak percaya Baru bisa membenci Ingatlah bahwa ia Dunia itu telah lebih dahulu Membenci aku daripada kamu Jadi disini dunia pasti menunjuk pada semua orang Yang tidak percaya Ini bukan semua orang Di dunia tidak Tidak mencakup orang-orang yang percaya Orang-orang yang percaya Tidak mungkin membenci para rasul Sekarang contoh kedua 1.11 ayat 32 Tapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan Kita didedik Supaya kita tidak akan dihukum Bersama-sama dengan dunia Dunia dihukum kita tidak Berarti dunia lagi lebih jelas Ini orang-orang yang tidak percaya Sekarang poin ke-6 Arti ke-6 dari kata kosmos Semua orang non-Yahudi Berarti mencakup kita ini Non-Yahudi ya Tidak peduli percaya atau tidak percaya Rumah 11 ayat 12 Sebab sikap pelanggaran mereka Kalau sudah lihat konteksnya Mereka disini ini bangsa Yahudi Berarti kekayaan bagi dunia Dan kekurangan mereka Kekayaan bagi bangsa-bangsa lain Itu hanya dua kalimat Diulang tapi dengan kata-kata yang berbeda Tapi artinya sama Jadi kata pelanggaran Disini kekurangan Mereka Disini mereka Berarti kekayaan Ini juga kekayaan Bagi dunia Ini bangsa-bangsa lain Lebih lagi Kesempurna mereka Jadi dilihat dari Bagian ini saja Karena ini adalah dua kalimat Yang paralel Yang artinya sama Sebenarnya cuma kata-katanya lain Maka kata dunia itu jelas Berarti bangsa-bangsa lain Bangsa-bangsa non-Yahudi Jadi semua orang non-Yahudi Sekarang poin ke-7 Kata kosmos itu juga bisa berarti Orang Yahudi Yang tidak percaya saja Bukan semua orang Yahudi 26-20 Aku berkata kepadamu Sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap Tapi dunia akan bergembira Mungkin disini menunjuk pada orang di luar Karena gak ada yang kenal Yesus Waktu itu Yesus masih ada Hanya di wilayah Kanaan atau Palestina Jadi dunia disini Orang-orang Yahudi yang tidak percaya Akan gembira Kamu akan berduka cita Tapi duka cita kamu akan berubah menjadi suka cita Jadi ini arti yang ke-7 Dan arti yang ke-8 Semua orang yang percaya Atau semua orang pilihan Bagi orang reform Orang percaya itu Pasti orang pilihan Kalau bukan orang pilihan Dia tidak bisa menjadi orang percaya Nah sekarang saya berikan contoh ayatnya Nah Armenian bisa menhasilkan berbeda Asak-sukanya mereka Tapi lihat saja Pertama contohnya ayat 3.17 Sebab alam mengutus anaknya Kedalam dunia Dunia ini yang pertama ini Bumi ini ya Ini ya Bukan untuk menghakimi dunia Melainkan untuk menyelamatkannya Ini dunia ini nah Dunia ini ya Iya Ya toh Oleh dia Jadi alam mengutus Bukan untuk menghakimi dunia Melainkan untuk menyelamatkan dunia Kalau dunia ini diartikan Semua umat manusia tanpa kecuali Maka ini menjadi ajaran universalisme Semua orang masuk surga Iya Itu semua anggap ajaran tetap Bahkan orang Armenian anggap universalisme itu tetap Jadi tidak mungkin Jadi tidak mungkin kata dunia disini Diartikan semua orang tanpa kecuali Di sini Hanyalah Orang yang percaya Jadi semua orang perdata Semua orang pilihan Untuk mereka lah Yesus itu bukan menghakimi Dia datang bukan untuk menghakimi Orang percaya Bukan tujuan dia menghakimi Orang percaya Melainkan untuk menyelamatkannya Tujuannya menyelamatkannya Dia datang Contoh kedua Yorah 6 ayat 33 Karena roti yang dari ala Yang roti yang turun dari surga Dan yang memberi hidup kepada dunia Roti hidup itu Yesus sendiri Dia datang dari surga Memberi hidup kepada dunia Yang diberi hidup itu siapa? Semua orang tanpa kecuali Berarti jadi Laki-laki jadi universalisme Banyak ayat Kalau dunia itu diartikan Semua orang tanpa kecuali Yang muncul ajaran universalisme Jadi dunia ini Laki-laki menurut saya Harus diartikan Semua orang yang percaya Semua orang pilihan Orang Armenian Mau tidak setuju dengan saya Terserah Tapi menurut saya Kalau mereka artikan Kata dunia dalam ayat-ayat ini Menunjukkan semua orang tanpa kecuali Yang muncul adalah Ajaran universalisme Contoh yang ketiga Poin C Yorah 6 ayat 51 Akulah roti hidup yang telah turun dari surga Jika seorang makan dari roti ini Ia akan hidup selama-lamanya Roti yang kuberikan itu Ialah dagingku Yang akan kuberikan Untuk hidup dunia Sama saja dengan Yang tadi Ini konteks yang sama Tetapi Yorah 6 Saya tidak usah Saya jelaskan ulang Poin D 2 Korintus 5 ayat 19 Saya dengar Steven Liao Saya tahu Steven Liao Tahu Dia menentang Lebet Otonen Dengan menggunakan Dan dia artikan dunia ini Sebagai Semua orang Betul-betul Semua orang secara mutlak Tapi coba Saya pikir ya Sebab Allah Mendamaikan dunia Dengan dirinya Oleh Kristus Dengan tidak Memperhitungkan Pelanggaran mereka Jadi ini betul-betul Diperdamaikan dengan Allah Oleh Kristus Kalau ini semua orang Mutlak Lagi-lagi jadi Universalis Cuma bukan Jadi kalau disini Dia menggunakan air Ini menunjuk pada Semua orang Saya pikir ini Konyolnya bukan main Penasaran mereka Salah sama sekali Makanya disini Saya masukkan Ini dalam arti Semua orang yang Percaya Semua orang pilihan Hanya orang Percaya Orang pilihan Yang didamaikan Dengan Allah Lalu tidak Diperhitungkan Pelanggarannya Itu hanya Orang percaya Dan orang yang Bisa percaya Hanya orang pilihan Dua ini Overlay Sama ya Orang pilihan Akhirnya semua Percaya Jangan semua MF ini ya ABCD Kalau kata dunia Diartikan semua orang Di dunia Secara mutlak Maka akan terjadi Universalisme Adara yang mengatakan Bahwa pada akhirnya Semua manusia Akan masuk surga Yang jelas-jelas Merupakan satu Ajaan Karena itu Kata dunia Dalam ad-ad ini Harus diartikan Orang percaya Atau orang pilihan Jadi Sekalian Kalau saudara Mengatakan Yohan 3 Ayat 16 Mari kita lihat Sekalian ya Karena begitu besar Kasih alakan dunia ini Sehingga Ia telah menganuskan Anak yang tunggal Supaya setiap orang Yang percaya Baranya tidak Binasa Melainkan Baru-baru Istri yang kekal Kita lihat Konteksnya Kita sudah membahas Ayat 17 Yang 3 ayat 17 Dan Di sini Alam mengutus Anaknya ke dalam dunia Bukan Menghakimi dunia Melainkan Untuk menyelamatkannya Oleh dia Dan saya sudah katakan Dunia disini Kalau diartikan Semua orang Tanpa keduali Lagi-lagi Jadi universalisme Karena itu Ayat ini jelas Dunia itu Harus diartikan Orang-orang Percaya saja Orang-orang Pilihan saja Ini ayat setelah Yang 3 ayat 16 Kalau sebelum Bagaimana Kita lihat Ayat 15 Supaya setiap orang Yang percaya Kepadanya Beroleh Itu kan kekal Jadi Ayat yang sebelumnya Maupun ayat yang sesudahnya Membicarakan Orang yang percaya Dan kata dunia Di dalam ayat 17 Itu mestinya Sama dengan dunia Dalam ayat 16 Dan kalau saya Mengatakan Ini kata dunia Dalam ayat 16 Sama Karena diapet Dua ayat Yang membicarakan Orang-orang Percaya saja Dan kata dunia Digunakan Dalam ayat 17 Menunjuk pada Orang-orang Percaya saja Maka Ayat 3 ayat 16 Ini kata dunia Itu juga Menunjuk pada Orang-orang Percaya saja Kalau Orang tetap Nggak bisa Ini dunia Ini semua Orang tanpa Kecuali Allah itu Kasih Yang mengasih Semua orang Tanpa kecuali Oke Mari kita Diamkan Kejapan Dengan dia Coba kita Lihat Ayat yang lain Bermak Pasal 9 Kita baca Mulai Ini ya Tetapi bukan Ayat 10 ya Tetapi bukan Hanya itu saja Lebih terang lagi Ialah Ripka Yang mengandung Dari satu orang Dari isyak Bapak lelur kita Sebab waktu Anak-anak itu Belum dilahirkan Dan belum melakukan Yang baik Atau yang jahat Ini ayat Mereka belum Belum melakukan Apa-apa Supaya rencana Alas tentang Pemilihannya Ditegurkan Bukan berdasarkan Perbuatan Tetapi berdasarkan Panggilannya Ini salat terjemah Terdasarkan Dia yang Memanggil Sebetulnya Kalau sudah Lihat dalam Tersi-tersi yang lain Lalu dikatakan Kepala Ripka Anak yang tua Akan menjadi Hamba Anak yang muda Nah ini Stephen Leo Andrew Leo Berargumentasi Kapan Esau Pernah jadi Hambanya Ya Bu Soalnya Hamba ini Tentu tidak Dalam arti Huruf Ya Tapi maksudnya Dia kalah Ini yang Dipilih Anak yang Bungsu Yang muda Malah dipilih Mereka memang Anak kembar Tapi tetap Esau lahir lebih dulu Dia anak sulung Yaakob anak yang Bungsu Tapi Yaakob Yang dipilih Esau tidak Sehingga dikatakan Anak yang tua Akan menjadi Hamba Anak yang muda Lalu perhatikan Ayat 13 Seperti Ada tertulis Aku Mengasih Yaakob Nah ini cocok Sama Yus 3.16 Tapi lanjutannya Gimana? Membenci Tetapi Membenci Esau Yang 3.16 Itu Diartikan Mengasih Semua orang Tanpa Kecuali Hablaan Cama Ayat ini Saudara Ini terang-terangan Aku membenci Esau Nah mungkin Ada orang Menjawab Oh nanti dulu Membenci itu Lihat-lihat Kalau Membenci itu Dalam Cara Orang-orang Yaudi itu Bicara Membenci itu Bisa Berarti Kurang Mengasih Misalnya Di dalam Lukas Pasal 14 Ayat 26 Ini kata-kata Jika seorang datang Dan dia Tidak Membenci Bapaknya Ibunya Istrinya Anak-anaknya Sosial Akelah 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 Marjus Marjus 10 Ayat 37 Ini Ayat paralel Dari Lukas 14 Ayat 26 Barang Siapa Mengasih Bapak Atau Ibunya Lebih Daripadaku Ia Tidak Lai Bagiku Barang Siapa Mengasih Anak Laki 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 Lebih Daripadaku Ia Tidak Lai Bagiku Jelas Bahwa Kata Membenci Bapak Ibu Bapak Itu Maksudnya Disuruh Mengasih Mereka Kurang Dibandingkan Mengasih Kristus Mereka Bisa Mengenai Kata Benci Dalam Arti Kurang Mengasih Itu Bisa Kelihatan Pada Waktu Yaakob Mengasih Rahel Dan Sebetulnya Kalau terjemahan Huruf Yaknya Dia Dikatakan Membenci Leah Punya Anak Banyak Sama Leah Kenapa Dia Benci Leah Bukan Tapi Dia Lebih Mencintai Rahel Dibandingkan Leah Maka Dikatakan Yang Membenci Leah Itu Cara Mereka Bicara Jadi Bisa Kan Waktu Dikatakan Alam Membenci Esau Tentunya Alam Mengasih Esau Cuma Lebih Mengasih Yaakob Tapi Tidak Tidak Bisa Rasanya Diartikan Seperti Itu Karena Mari kita Lihat Malayah Ini Karena Kata-kata Mengasih Yaakob Membenci Esau Diambil Dari Sini Sekarang Kita Lihat Mari kita Baca Malayah Satu Esau Kaka Yaakob Namun Aku Mengasih Yaakob Tapi Membenci Esau Dikutip Dari Sini Dari Kalimat Selanjutnya Ini Kita Bisa Melihat Benci Benci Apa Benci Bisa Berarti Benci Semu Bisa Berarti Kurang Mengasih Tapi Dari Kata Kata Ini Kita Bisa Memikirkan Benci Membuat Gunungannya Menjadi Sunyi Sepi Dan Tanah Pusakanya Aku Jadikan Padang Gurun Apabila Edom Berkata Kami Telah Hancur Tapi Kami Akan Membangun Kembali Reluntuhan Itu Maka Mereka Boleh Membangun Tapi Aku Akan Robohkannya Dan Orang Akan Menyebutkannya Daerah Kebasikan Dan Bangsa Yang Kepanya Tuhan Murka Sampai Selama Lamanya Jadi Kalau Dilihat Dari Kata Kata Ini Benci Sungguh Sungguh Atau Kurang Mengasih Benci Sungguh 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 Sudah Nggak Bisa Lidah Dan Kalau Kita Roma Sembilan Tadi Kita Lanjutkan Bacanya Jadi Ayat 13 Memang Membicalkan Predestinasi Satu Di Satu Di Tolak Sebelum Mereka Lahir Bahkan Sebetulnya Pada Minus Satingga Sudah Ditentukan Hal Itu Nah Bukti Yang Lebih Jelas Bahwa Ini Memang Membicalkan Predestinasi Malah Ayat 6 Sebetulnya Tapi Yang Paling Jelas Mulai S10 S13 Membicalkan Predestinasi Bahwa Ini Memang Membicalkan Predestinasi Itu Terlihat Terlihat Dari Ayat 14 Jika Demikian Apakah Yang Anda Kita Katakan Apakah Alat Tidak Adil Saya Kira Kalau Tidak Semua Sedikitnya Sebagian Besar Orang Waktu Pertama Menengah Dokter Predestinasi Reaksi Yang Spontan Keluar Alat Tidak Adil Itu Reaksi Saya Pertama Mendengar Dokter Predestinasi Dan Ini Penggunaan Ditentukan Siapa Masuk Orang Masuk Terlaka Dan Terjadi Kalau Anda Adil Dan Ada Waktu Pertanyaan Itu Muncul Disini Itu Justru Membuktikan Bahwa Di Ayat Sebelumnya Ini Dia Memang Bicara Dokter Predestinasi Kalau Tidak Pertanyaan Apakah Allah Tidak Adil Tidak Bakal Muncul Nah Disini Dia Mengatakan Cuma Mustahil Sebab Dia Berfirman Kepala Musa Aku Akan Menaruh Belas Kasihan Pada Siapa Aku Menaruh Belas Kasihan Dan Aku Akan Bermurah Hati Pada Siapa Aku Mau Bermurah Hati Jadi Hal Itu Tidak Bergantung Pada Gendak Atau Usaha Orang Tapi Orang Yang Dibenci Juga Itu Sebabnya Aku Membangkitkan Engkau Yaitu Membangkitkan Bukan Maksudnya Membangkitkan Dari Antara Orang Nasi Tapi Memunculkan Dalam Sejarah Dilarangkan Tujuannya Supaya Aku Memperlihatkan Kuasa Aku Di Dalam Engkau Ini Dibuat Tengkuk Melawan Terus Kasi Itulah Sampai Sepuluh Melepaskan Kerja Lagi Dianjurkan Di Untuk Memperlihatkan Kuasa Supaya Nama Aku Dimasjurkan Di Suruh Bumi Bayangkan Firaun Dimunculkan Dalam Sejarah Untuk Memuliakan Allah Tapi Firaun Diam Dibak Sepuluh Kali Lalu Dianjurkan Ini Benci Apa Namanya Ya Yang Menanggap Menanggap Kasihan Kepada Siapa Yang Dikendakinya Dan Menegarkan Hati Siapa Yang Dikendakinya Ya Jadi Saya Kembali Kepada Yang Dikendakinya 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 Ada Penafsia Reform Yang Tetap Beranggapan Seluruh Dunia Seluruh Manusia Di Dunia Mungkin Ada Tetapi Setidaknya Seperti John Calvin Dan John Owen Itu Tidak Setuju Dengan Hal Seperti Itu Dunia Di Sana Hanya Orang-orang Yang Percaya Atau Orang-orang Pilihan Tuhan Tidak Pernah Mengasih Orang-orang Yang Non Pilihan Oke Pak Jelas Jadi Sangat jelas Pak Budi Mengambil Begitu Banyak Ayat Tentang Predestinasi Bahkan Soal Pemilihan Dan Yang Ditolak Sangat Luar Biasa Oke Mungkin Masih Ada Beberapa Waktu Teman Kita Ayo Admin Ataupun Pak Melki Silahkan Terima kasih Pak Budi Selama ini Kita Hanya Melihat Tulisan Bapak Dan Puji Tuhan Saya Ijinkan Bisa Berdiskusi Langsung Satu Kehormatan Bagi Saya Sendiri Oleh Pelajar Langsung Dari Bapak Pertanyaan Yang Sering Terdengar Selama Ini Kalau Ada Yang Bila Begini Apakah Kalau Semua Ditetapkan Oleh Tuhan Pertanyaannya Apakah Dosa Ditetapkan Oleh Tuhan Ibu Sendiri Pak Saya Kira Dari Argumentasi Saya Tadi Sudah Termasuk Yang Dia Tahu Apapun Yang Akan Terjadi Adam Dosa Dia Tahu 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 Kalau Saya Nanti Jam Delapan Saya Berdosa Saya Mukul Orang Atau Apapun Dia Tahu 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 Tidak 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 Apapun Yang Dosa Yang Sampai Sekarang Sudah Terjadi Dosanya Adam Maupun Dosa-dosa Yang Sangat Terkutuk Ada Orang Merkosa Ada Orang Bunuh Bayi Ada Apa Taja Yang Sudah Terjadi Saya Katakan Itu Bisa Terjadi Karena Memang Ditentukan Dan Diatur Terjadinya Oleh Tuhan Kalau Yang Akan Datang Kita Belum Tahu Jadi Ini Hati-hati Dengan Hal Ini Jangan Nebak Nebak Misalnya Sudah Pulang Dari Sudah Tadi Keluar Pergi Ketoko Ada Dompet Jatuh Barangkali Aku Ditetapkan Untuk Ngambil Uang Ini Dompet Ini Ada Sip Dan Sebagainya Saya Bisa Mengembalikan Saya Tahu Pemiliknya Tapi Barangkali Ditentukan Ambil Dosa Ditentukan Aku Tidak Bisa Tidak Melakukan Kelihatan Cewek Yang Cantik Ini Jangan Nebak Nebak Kita Tidak Tahu Dan Ingat Baik-baik Rencana Allah Memang Pasti Terjadi Rencana Allah Yang Tidak Kita Ketahui Itu Bukan Perdoman Hidup Kita Barangkali Aku Ditentukan Berjina Barangkali Aku Ditentukan Untuk Mencuri Dan Baru-Karuan Kalau Semacam Dan Yang Menjadi Perdoman Hidup Kita Adalah Firman Tuhan Jadi Kita Menemukan Nobet Mencuri Tidak Boleh Kita Harus Jujur Kita Harus Kembalikan Penawarannya Jangan Berjina Itu Perdoman Hidup Hidup Kita Tidak Perlu Peduli Alam Menetapkan Apa Itu Tidak Perlu Dipedulikan Tidak Perlu Ditebak Tidak Boleh Ditebak Kita Jadikan Perdoman Adalah Firman Tuhan Mari Kita Lihat Lagi Saya Share Jadi Memang Kalau boleh Saya Bila Predestinasi Bukan Untuk Dianggar Atau Diomongkan Terus Memang Tidak Terus Terus Diomongkan Kalau Tambah Kacau Saya Tunjukkan Ayatnya Ulangan 29 Hal Hal Yang Tersembunyi Ialah Bagi Siapa Bagi Tuhan Bagi Tuhan Alah Kita Tapi Hal Hal Yang Dinyatakan Ialah Bagi Kita Bagi Anak Anak Kita Sampai Selama Lamanya Supaya Kita Melakukan Segala Perkatan Hukum Taurat Ini Yang Dinyatakan Hukum Taurat Kalau Sekarang Firman Tuhan Waktu Ulangan Ini Kitab-kitab Yang Belum Ada Tapi Sekarang Seluruh Firman Tuhan Itu Yang Harus Kita Seperti Rencana Alah Itu Tertembunyi Itu Bagi Tuhan Alah Kita Bukan Bagi Kita Barangkali Aku Ditentukan Untuk Ini Barangkali Tentukan Itu Sudah Kita Menebak Hal Yang Tertembunyi Kita Mau Tahu Dan Mau Menjadikan Perdoman Hidup Kita Menyalai Ayat Ini Sama Sekali Salah Hal Semata Menelikian Tidak Boleh Dilakukan Sedikit Pun Demikian Juga Pada Waktu Sudah Mau Sudah Ditawar Injil Misalnya Ditawar Injil Soalnya Pertama Mendengar Ajaran Predesinasi Barangkali Aku Ditentukan Untuk Masuk Neraka Ya Aku Tidak Bisa Percaya Tidak Usah Bilang Barangkali Dalam Hal Itu Menebak Aku Orang Pilihan Atau Aku Orang Yang Non Pilihan Tidak Usah Pertama Tawar Injil Perintah Tuhan Percayalah Titik Memang Memang Harus Saya akui Kalau Alas Ternyata Tidak Memilih Saudara Sudah Mau Percayapun Tidak Bukan Bisa Tidak Bukan Mau Sudah Memberitakan Injil Seseorang Sudah Mau Nginjil Kok Males Ya Lihat Orang Seperti Gini Barangkali Orang Yang Tetap Binasa Aku Nginjil Sampai Mulut Berbusa Juga Tidak Bakan Percaya Paulus Itu Dari Waktu Dia Belum Kristen Siapa Yang Mikir Orang Model Kaya Paulus Itu Bisa Jadi Orang Percaya Kerjanya Tangkepi Orang Kristen Siksa Dan Bunuh Mereka Musuh Kristen Tapi Tuhan Pertobat Dia Bukan Cuma Jadi Kristen Dia Jadi Rasul Dan Rasul Yang Paling Yang Paling Gila Di Dalam Memberitakan Injil Luar Biasa Siapa Yang Mikir Jadi Pada Kita Nginjil Jangan Tebak Orangnya Kelihatan Keras Orangnya Kelihatan Jahat Orangnya Agama Fanatik Tidak Peduli Siapapun Dan Bagaimanapun Modelnya Dia Belum Tentu Dia Orang Non Pilihan Tugas Sudara Beritakan Injil Karena Kita Tidak Siapa Pilihan Siapa Tidak Kita Beritakan Pada Semua Orang Jelas ya Pak Meldi Jelas Apa Namanya Karena Saya Menanyakan Ini Kepak Budi Supaya Dengan Delam Kepak Budi Ketika Perman Pertanya Kepada Saya Saya Bisa Memberi Kejawabannya Supaya Jadi Tinggal Dikembalikan Ke Argumentasi Tadi Dia Tanya Loh Ini Orang Bersirah Ini Orang Bersirah Alam Tau Dosa Ini Apa Yang Sudah Terjadi Ini Alam Tau Dosa Ini Alam Tau Tenggak Kalau Dia Kesten Dan Percaya Alkitab Dia Tidak Bisa Bila Alam Tau Kalau Alam Tau Masih Terjadi Tidak Kalau Tidak Terjadikan Alah Salah Tau Tertentu Pada Minister Teringga Sudah Tertentu Kalau Tertentu Siapa Menentukan Waktu Itu Cuma Ada Alah Jadi Mau Pakai Baju Merah Pakai Baju Biru Virus Pterbangan Berapa Virus Yang Masuk Hidup Saya Ditentukan Masuk Atau Tidak Masuk Kalau Masuk Jumlanya Berapa Kalau Masuk Hanya Masuk Hidup Aku Sampai Masuk Paru Alah Melentukan Semua Siap Luar biasa Karena Dia tahu Semua Tidak 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 Oke Pak Melgi Cukup Cukup Sudah Sudah Sangat Tidak Oke Romy Silahkan Terima Terima sorgawi dan yang pernah mendapat bagian dalam roh kudus. Tapi di ayat 6 dikatakan mereka murtad, Pak. Nah itu bagaimana kita menjelaskan bahwa keselamatan itu kan seharusnya nggak boleh hilang, dong. Kalau seandainya keselamatan hilang, berarti Allah gagal, dong. Nah, untuk menjelaskan ayat ini kita harus bagaimana? Saya harus siasin lagi. Memang Ibrani 6 ayat 4-6 itu tergolong ayat syukar. Harus diakui itu ayat syukar. Nah, untuk menjelaskan ayat itu, mari kita melihat satu ayat yang lain lebih dulu ya. Ayat ini ayat yang sangat jelas dalam debat saya dengan Stephen Liao dan Andrew Liao di Jakarta itu, nggak tahu banyak tahun yang lalu, mereka saya beri ayat ini, mereka sampai akhir nggak pernah bisa menjelaskan. yang bulat-bulat sejak pura-pura menjelaskan, tapi dihindari, pura-pura menjelaskan, dihindari, karena mereka nggak tahu mesti ngomong apa tentang ayat ini. Dan ayat ini sangat jelas, bukan seperti Ibrani 6, ayat 4-8 yang kelihatan syukar sekali dan membingungkan. Kalau ini jelas, sebetulnya saya mau bacakan ini ayat 19-nya ya. Tapi supaya sudah melihat konteknya, saya baca mulai ayat 18-nya. Satu ayat 2, 18 dan 19. Karena waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Jadi konteknya bilang, bicara tentang antikristus dan seorang antikristus akan datang. Lalu ayat 19-nya yang saya tekankan sekarang ya. Memang mereka, mereka itu antikristus-antikristus itu ya, berasal dari antara kita. Berarti apa? Mereka pastinya Kristen kan? Tapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Berarti mereka tadinya itu Kristen yang bagaimana? Mereka berasal dari antara kita, tapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Berarti mereka orang Kristen apa? Kristen KTP kalau saya sebut. Sebab, jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, kalau mereka Kristen asli, kesan sungguh-sungguh, misalnya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Jadi bagian ini, yang tengah-tengah ini, ini yang paling saya tekankan. Tapi di Peniel dan Andrew Lioh dalam debat, terus menghindari bagian ini, mereka berusaha menjelaskan ini, yang bagian awal, itu pun mereka tidak bisa menjelaskan. Karena bagian awal ini mengatakan, mereka yang murtad itu, anti-kristus itu, mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Yang bisa murtad, itu hanya Kristen KTP. Dan bagian yang saya sekarang blog ini, menunjukkan, kalau Kristen asli, pasti tetap bersama-sama dengan kita. Itu pasti. Nah, dilanjutkan. Tetapi hal itu terjadi, jadi ada orang-orang yang murtad, lalu jadi anti-kristus itu, supaya menjadi nyata, bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Jadi siapapun yang murtad, saya tidak peduli siapa. Jangan terpengaruh oleh nama besar. Bahkan orang yang namanya Billy Graham. Kalau kita melihat video-video, dan bagiannya, ada di mana dia diwawancarai, dulu Billy Graham itu penginjil top dunia yang luar biasa. Kompik pada waktu dia pergi ke Singapur, dan melakukan KKN di Singapur. Kami, termasuk saya, pergi dari Surabaya, pergi ke Singapur, untuk nonton KKN-nya dia di sana. Saking terkenalnya dia, dan saking hebatnya penginjilannya dia, wah, luar biasa nama. Besarnya itu luar biasa. Tadi, belakangan, dia itu diwawancara, dan dalam wawancaranya dia, sudah, Kristus sebagai satu-satunya jalan itu dibuang habis-habisan. Jadi dia percaya, orang-orang yang sesat-sesat itu pun bisa selamat, orang yang tidak pernah dengar Kristus, bisa selamat, itu dia percaya, itu ada videonya, omongan dia. Bukan cuma kata tertulis ya. Jadi ini bukan fitnah, bukan apa, betul-betul omongan dia. Saya enggak peduli orang itu, Beli Graham. Kalau dia itu murtad seperti itu, bagi saya, dari dulunya, dia itu ke PNKTB. Memang aneh rasanya, wih, ini penginjil top dunia. Saya enggak mau tahu. Saya lebih percaya firman Tuhan daripada Beli Graham. Ayat ini mesti kita jadikan pedoman. Orang Kristen yang terjadi itu tidak bisa murtad. Yang bisa murtad itu orang Kristen KTB. Kalau ini masih kurang, saya akan berikan satu ayat lagi. Ayat 8, ayat yang ke 31. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kemaranya, jika kamu tetap dalam firmanku, kamu benar-benar adalah muridku. Bagaimana kalau orang tidak tetap dalam firman? Ya, bukan benar-benar murid. Jadi yang murid sungguh-sungguh, orang Kristen sungguh-sungguh, pasti tetap dalam firman. Enggak bisa murtad. Kalau murtad, itu bukan tetap dalam firman. Itu bukan benar-benar murid. Itu bukan benar-benar orang Kristen. Jadi dari 1.2 ayat 19 dan 1.8 ayat 31 ini bisa kita lihat bahwa kalau orang yang terjadi hati tidak bisa murtad. Yang murtad hanya orang Kristen KTB. Dan dengan itu sebagai patoan, kita menaksirkan Ibrani 6 ayat 4 sampai dengan ayat 6. Yang ini sebetulnya tidak perlu kita persoalkan. Karena ini tidak terlalu ada masalah. Sebetulnya 1.3 ini konteksnya berurusan dengan Ibrani 5. Nyambung konteksnya sampai 6 ayat 3. Lalu Ibrani 6 ayat 4. Ini konteksnya sampai dengan Ibrani 6 ayat yang ke-8. Tapi yang paling sukar, itu 4 sampai 6. sebab mereka yang pernah diterangin hatinya. Yang pernah mengetapkan non-sorgawi. Yang pernah mendapat bahagian dalam roh kudus. Dan yang mengetap firman yang baik dari Allah. Dan karunia karena dunia yang akan datang. Namun yang murtad lagi. Tidak mungkin dibaharui sekali lagi. Sedemikian sehingga mereka bertobat. Sebab mereka menyalipkan lagi anak Allah bagi diri mereka. Dan menghinanya di muka umum. Ini bukan cuma kasus murtad. Kalau kasus orang keten KTP lalu dia murtad. Katakan dia pindah agama. Sebetulnya mengapa kalau tidak bisa diperbarui sekali lagi itu kenapa? Jadi dia bertobat balik keten lagi itu tidak bisa. Kenapa? Kalau cuma murtad biasa, mestinya bisa. Jadi ini bukan murtad biasa. Orang ini murtad sambil menghujat roh kudus. Itu yang digunakan Islam disini. Mereka menyalipkan lagi anak Allah bagi diri mereka sendiri. Dan menghinanya di muka umum. Karena mereka menghujat roh kudus, maka tidak ada pengampunan. Itu dalam Matris Pasal 12, ayat 31-32. Jadi orang-orang ini murtad sambil menghujat dan karena itu muncul, mereka tidak mungkin diperbarui lagi dan bagai-bagainya. Dan ini bukan cuma sekedar murtad. Tapi murtad sambil menghujat roh kudus. Nah sekarang kita lihat. Karena ini murtad, berdasarkan tadi dua ayat yang kita sudah pelajari, yaitu 8-31 dan 1-1-2-16, tidak mungkin ini orang kristam terjati. Tadi penggambarannya kok seperti orang kristam terjati ya? Mereka pernah diterangi hatinya. Nah nanti dulu. Diterangi hatinya ini apa ya? Memang berarti orang kristam terjati. Mari kita lihat ya. Diberani 6 ayat 4. Diberani 6 ayat 4 ya. Ini sebab mereka pernah diterangi hatinya. Ini bahasa Inggrisnya who wants enlightened. Sekarang mari kita lihat enlightened ini yang diterjemahkan, diterangi oleh bahasa Indonesia. Enlightened ini apa ya? Bapak Yunani-nya biarpun sudah tidak bisa membaca pun ada kata susan artinya. Potiso. Dan kalau sudah lihat bagian kanan ini diberikan artinya. To give light, memberikan perang, to shine, to enlighten, dan bagainya. Kata yang digunakan Potiso. Karena apakah orang yang diterangi itu orang yang selamat? Mari kita melihat ayat lainnya. Kita melihat ini ya. Kalau kita baca dari ayat 6. Datanglah seorang yang diutus alat namanya Yohanes. Ini yang membapis ya. Ayat 7nya, ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang perang itu. Perang itu Yesus. supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia, ia itu Yaris Mbaqis. Bukan terang itu. Tetapi ia harus memberi kesaksian tentang perang itu. Sekarang kita lihat ayat 9. Terang yang sesungguhnya. Ini Yesus. Yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Orang ini dalam bahasa Inggrisnya which lighted at the man. Yang menerangi setiap orang. Lighted. Ini kata Yunani yang sama. Bodizho. Mari kita lihat ayat 10nya. Ia telah ada dalam dunia dan dunia yang dijadikan olehnya tapi dunia tidak mengenalnya. Lalu ayat 11, ia datang milik kepunyaannya. Tapi orang-orang kepunyaannya tidak menerimanya. Jadi dia menerangi mereka. Tapi ayat 10 dan 11, mereka menolak. Berarti orang yang diterangi belum tentu percaya. memang sebab kalau kita baca terus ayat 12nya, tapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Ada yang percaya memang. Tapi 10 menunjukkan orang-orang yang tidak percaya. 12 baru orang percaya. Sama-sama diterangi. Diterangi itu cuma dikansi terang untuk mengerti Injil. Itu tidak berarti orangnya jadi Kristen, saudara. Namanya ada yang percaya, ada yang tidak. Jadi pada waktu dalam Ibrani 6, ayat yang kelima dikatakan seperti itu, itu tidak bisa, tidak harus dipercaya orangnya sudah Kristen, pernah diterangi hatinya. Orangnya mengerti Alkitab, tetapi tidak berarti bahwa mereka percaya. mengecap ini saya kira sebetulnya maksudnya keluar tiga kali. Saya lihat dalam percayaan keinginan. Tristed. Hakeman Cepak. Tristed. Tristed. Dua kali. Jadi kata mengecap, itu keluar dua kali. Saudara, mengecap, mari kita lihat ya. Kita lihat lagi dalam ini ya. Ibrani 6. Mengecap dalam James tasted ya, have tasted, telah mengecap. genomai, terpaste, bukan genomai, geomai. Sekarang mari kita melihat waktu memang mengecap itu bisa diartikan saya mengecap makanan dan betul-betul saya makan. Memang bisa diartikan seperti itu. Tapi bisa juga tidak. ayatnya coba saya cari dulu Matius pasal 27 yang pasti. Waktu Yesus dikasih, ini ya. lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu setelah ia mengecapnya, dia mau minum? Cuma diketap. Oh, dia tahu ini apa. Tidak mau dia. Minuman ini menurut banyak penafsir, anggur bercampur empedu itu bercampur ramuan terpentu. Kalau Markus mengatakan bercampur mur. Jadi itu bercampur ramuan terpentu yang fungsinya membius rasa sakit. Disediakan untuk orang-orang yang akan disalir sebagai tindakan semacam sedikit gelas kasihan supaya rasa sakitnya berkurang. Justru Yesus tidak mau minum. Karena apa? Dia tahu. Kalau minum, rasa sakitnya berkurang. Ya tidak. Saya tidak tahu ya obat. Ini obat dius, katakanlah. obat dius zaman kuno. Mengurangi rasa sakit berapa persen? Saya tidak tahu. Tapi omong kosong saja misalnya 10 persen ya. Kalau rasa sakitnya dikurangin 10 persen. Cilakaknya apa, Saudara? Jadi itu jadinya cuma memikul 90 persen hukuman dosa kita. Dan sudah tahu apa akibatnya kalau dia pegul cuma 90 persen dosa kita? Kita percaya dan terus percaya sampai mati pun dosa kita yang dibayar oleh dia cuma 90 persen. berarti apa? Berarti yang 10 persen kita harus bayar sendiri. Tahu 10 persen dari dosa kita berapa banyaknya? Saya tidak tahu, Saudara, menganggap dosa Saudara berapa banyak. Kalau saya, saya menganggap dosa saya itu bukan cuma jutaan. Mungkin miliar. Saya tidak tahu berapa. Saya tidak bisa menghitung. Pasti. Kalau katakanlah saja 1 miliar, 10 persen dari 1 miliar itu 100 juta dosa. Kalau itu saya disuruh tanggung sendiri, satu dosa saja itu masuk neraka selama-lamanya. Mungkin agak dingin. Tapi agak dingin dan neraka. hati utam dosa mati, Saudara. Jatuh Tuhan, dia tidak mau minum ramuan itu. Dia menolak. Dia mau memikul bukan 90 persen hukuman dosa kita. Bukan 99 persen hukuman dosa kita. Tapi 100 persen hukuman dosa kita. Dia tidak mau. Dia mau rasa sakit sepenuhnya sehingga bisa berkata sudah selesai. Jadi, kalau kita sekarang percaya Kristus, kita tidak diampuni 90 persen, Saudara. Kita tidak diampuni 99 persen. Kita diampuni 100 persen dosa kita tanpa kejuali. Tidak ada satu yang kita harus bayar sendiri. Karena itu orang yang percaya Kristus harus yakin masuk sorga kapanpun dia mati. romah 8 ayat 1 tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Sekarang, Saudara. Kita kembali kepada apa yang kita mau bahas. Kata mengedap. Mari kita lihat lagi dalam Matius 27 34. Terima kasih. yang mengecapnya have tasted. Ini kata Yunani yang sama dengan Talitha. Oh my! Sama bukan? Sama. Mengecap. Tapi tidak diminum. dan itu ada dua kali muncul di dalam Ibrani pasal 6. Dan menurut saya sebetulnya tiga itu semua termasuk semua. Dan 6 yang pernah mengecap karunia sorgawi dan yang mengecap Firman yang baik dari Allah dan karunia karena dunia yang akan datang. Ini semua termasuk semua. yang pernah mendapat bagian dalam roh kudus itu tidak berarti mereka mempunyai atau mendapatkan roh kudus. Jadi orang tidak merasakan pekerjaan Tuhan bisa. Jadi kalau misalnya ada dalam satu gereja lalu ada khotbah dan merasa bisa waduh orang ini terlihat khotbahnya kayak diulapin Tuhan. orang merasakan itu mempunyai bahagian tapi tidak berarti bahwa saya percaya. Ayat 4 dan ayat 5 ini tidak menunjukkan bahwa mereka ini adalah orang Kristen sejati. Mereka ini harus diartikan sebagai orang Kristen KTP karena kalau ini diartikan orang Kristen sejati bisa murtad nabrak dua ayat yang tadi saya tunjukkan satu yang sederah 19 dan Yohanes 8 ayat yang ke-31 dan merupakan prinsip harmonis kita tidak boleh menaksir ayat sampai nabrak ayat lain. Jadi orang Armeniannya ini Stephen Leo Andrew Leo tidak bisa dia menjelaskan pada waktu dia orang murtad orang kesan sejati murtad nah nabrak 1 Yohanes 9 dia tidak pernah bisa jelaskan ayat itu tapi saya bisa jelaskan ayat ini jadi ayat yang dia ajukan saya bisa jelaskan tapi ayat yang saya ajukan dia tidak bisa menjelaskan saya mutlak dalam hal ini ini orang kesen KTP dan itu kalau saudara baca terus konteksnya sering ayat 8 tanah yang menghisap air hujan yang sering turun ke atasnya dan yang berguna bagi mereka mengerjakannya menerima berkat dari Allah tetapi jika tanah itu menghasilkan sama duri rumput duri tidaklah ia berguna sudah dekat pada kutuk yang berakhir dengan pembakaran apa ini kalau bukan orang kesen KTP jadi konteksnya juga menunjukkan ini memang orang kesen KTP nah kalau ayat 9 dan sebagainya ini lain tetapi menunjukkan konteks konteks antara bagian sebelum ayat 9 dan dikontaskan dengan yang disini hai saudara saudara yang kekasih sekalipun kami berkata demikian tentang kamu kami yakin bahwa kamu memiliki sesuatu yang lebih baik yang mengandung keselamatan sebab Allah bukan tidak ada yang lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan ini kesen sungguh-sungguh jelas mengkonflaskan ayat-ayat sebelumnya itu kesen KTP yang ini kesen sungguh-sungguh jadi pembahasan konteks saudara semuanya itu jelas menunjukkan Ibrani 6 ayat 46 itu menunjukkan orang-orang kesen KTP yang lalu ngurtap sambil menghujat roh kudus dan karena itu tidak bisa diperbarui lagi oke Romy bagaimana? wah luar biasa sekali Pak penjelasannya sangat jelas ya sangat jelas karena kalau kita melihat cuman ayat yang diberani memang seakan-akan seperti orang Kristen sungguh-sungguh sampai dikatakan mendapat bagian di dalam roh kudus itu kan suatu hal yang menunjukkan dia Kristen tapi ternyata dari penjelasan Pak Budi tadi itu bukan Kristen ternyata ternyata KTP doang nanti jadi hal yang sama Ibrani pasal 10 ayat 26 dengan 29 itu juga kesen KTP yang juga sama jadi dengan Ibrani 6 ini penjelasannya sama oke Pak Budi semua kasus murtad seadanya kasus murtad kita harus ponis itu kesen KTP dia tidak pernah jadi kesen yang sungguh-sungguh oke satu pertanyaan terakhir Pak Budi secara singkat saja ini pertanyaan praktis sebelum kita menutup bagaimana pandangan Bapak dengan gereja reform yang tidak menerima double predestination mungkin kalau reform yang sejati itu double ya percaya penentuan selamat maupun penentuan binasa dan Arminian menolak kedua-duanya ya maka mungkin saudara menganggap ini waras ini gila lalu yang single predestination ini masih lebih lumayan dari itu tapi tidak sebagus yang itu berarti ini setengah gila tapi setengah waras juga mungkin saudara anggap begitu saya tidak anggap begitu saya anggap ini lebih gila dari yang sana karena bagi saya pandangan itu sangat tidak punya logika karena tidak percaya penentuan selamat maupun penentuan binasa itu salah tapi tidaknya konsisten kalau tolak satu tolak dua itu karena setelah kita mati kita percaya tempat cuma ada dua seandainya ada lebih dari dua itu memungkinkan percaya single predestination tapi itu cuma ada dua tempat hanya surga atau neraka tidak ada lain nah kalau orang ditentukan masuk surga kan cuma sebagian ditentukan masuk surga nah yang lain ini tidak ditentukan masuk surga otomatis ditentukan masuk neraka tempat lain jadi kalau mereka percaya sebagian ditentukan selamat tapi mereka tidak percaya sebagian yang sisanya ditentukan binasa mereka orang yang tidak punya logika dikemanakan otaknya itu tidak masuk akal sama sekali bagi saya makanya saya katakan ini bukan setengah gila ini lebih gila dua kali gilanya dari orang Armenian jauh lebih masuk akal kalau mau dua-dua itu pasti sudah lebih bagus atau terima dua-dua jadi reform yang sepenuhnya ini gilanya doktor bagi saya lebih buruk tapi jelas kita harus percaya double predestination itu jelas mari saya tunjukkan ayat itu sekali lagi tadi rumah ini tadi dari mana tetapi bukan hanya itu saja roma 9 10 lebih terang lagi ialah ribka yang mengandung dari satu orang dari isab bapak lor kita sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan dan belum yang baik orang yang jahat supaya rencana alat hutang pemilihannya ditegukkan bukan berdasarkan perbuatan tetapi berdasarkan dia yang memanggil dikatakan anak yang tua akan menjadi hamba anak yang muda seperti aku mengasih Yaakub tapi membenci Esau kalau aku mengasih Yaakub itu diartikan sebagai predestinasi keselamatan bagaimana membenci Esau itu tidak diartikan sebagai predestinasi kebinasaan tidak masuk akal demikian juga kalau kita mau baca terus khususnya disini ayat 18 ini jadi ia menaruh belas kasihan kepada siapa yang dikendakinya ini keselamatan dan ia menegarkan hati siapa yang dikendakinya ini kebinasaan tidak boleh ditegarkan ini kebinasaan predestinasi harus double predestination tidak bisa tidak dan baca terus ayat-ayat ini semua seperti itu apa ini apakah tukang periuk ayat 21 tidak punya hak atau tanah lihatnya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang kuliah dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa sebetulnya untuk tujuan biasa ini saya kira tajemannya tidak tepat mari kita lihat Roma 9 21 jadi kalau di tahun terjemahan king jenis ini one vessel satu becana pada honor honor kehormatannya dan another unto dishonor jadi sebetulnya bukan biasa tapi tidak hormat yang satu hormat tidak positif ini negatif kalau biasa itu kan bukan itu sebetulnya jadi misalnya penjunan itu tukang tanah lihat itu suatu gumpal dia ambil buat pas yang bagus sekali taruh uang tamu buah dikagumi banyak orang dsb yang ambil satu gumpal lagi bukan buat kuali atau apapun yang biasa dibuat fishpot itu itu haknya dibuat kencing sekarang fishpotnya punya hak untuk protes kenapa aku dibuat fishpot tutup penjuran kamu tanah lihat aku berhak buat kamu fishpot tapi poinnya ini mesti double predestination yang satu gumpal tujuannya mulia yang satu gumpal tujuannya hina sebetulnya jadi Roma Pasal 9 ini tidak bisa single predestination itu sama sekali bukan tidak punya logika itu tidak kita biar dari Roma Pasal 9 mau diatakan dan saya punya sebetulnya lebih banyak lagi yang mendukung reprobation atau penentuan binasa tapi Roma 9 ini sangat lengkap terbatas semua tidak masuk akal menerima single predestination betul-betul tidak masuk akal dan tidak al kita biar jadi jangan percaya single predestination jadi Armenian raja sekalian lebih bagus menurut saya oke gila tapi ya gila yang yang masih logis lebih logis daripada yang single predestination oke berarti reform teologi pasti harus double pak ya harus double predestination oke memang topik ini tidak bisa dikupas secara singkat tentulah kita terbatas oleh waktu teman-teman sekalian tapi yang pasti dengan banyaknya ayat dan referensi yang sudah ditampilkan pak budi ini sudah mendukung kita untuk memahami predestinasi pada hari ini dan haruslah kita mempelajari ini sebagai orang kristen sejati supaya kita betul-betul paham mengenai doktrin keselamatan begitu ya pak budi ya oke pak budi terima kasih banyak untuk waktunya kali ini kita bisa mendapat pembelajaran yang begitu berharga video ini akan ditayangkan di youtube kami pak namanya hanya alkitab dan itu akan di share ke jemaat-jemaat dan orang banyak sekali lagi terima kasih saya tutup dulu demikian hari ini topik kita mengenai predestinasi kita akan kembali lagi dalam tayangan berikutnya dengan narasumber yang lain tetap dalam channel kita hanya alkitab shalom Tuhan Yesus memberkati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati